Ketika kita semakin tinggi pemahaman kita tentang firman Tuhan, justru kita harus semakin rendah hati. Kita lebih menghargai orang lain karena mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tentang pemahaman tritunggal atau one-ness, itu nanti Tuhan akan menyingkapkan kepada setiap kita masing-masing. Tidak ada gunanya kita mengklaim bahwa kita paling benar. Bahkan kita sudah menyesat-nyesatkan orang, memalsu-malsukan orang, akhirnya saling tuduh, saling ribut, kemudian gereja tidak bisa bersatu. Apa gunanya kalau pendeta-pendeta membuat satu acara akbar, doa bagi bangsa dan negara, doa bagi gereja-gereja, agar gereja-gereja bersatu. Tetapi kalau memang doktrin yang lebih dijunjung tinggi tidak akan bisa bersatu, saudaraku. Karena pemahaman orang berbeda ketika membaca firman Tuhan ini. Sialum saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya saudara diberkati dan dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini dan tidak ada satupun yang kurang. Haleluya. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan, sebagaimana Tuhan menaruh firmannya di dalam hati saya dan saya harus buru-buru untuk merekamnya atau minimal mencatatnya di dalam buku. Itu sebabnya saat ini saya langsung merekotnya saudara dan bagi saudara yang mendengarkannya, kiranya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Nah pesan Tuhan ini saudaraku menurut saya adalah pesan yang tidak main-main. Karena apa yang Tuhan sampaikan kepada saya ini juga teguran yang nyata bagi saya sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan mengajak saya agar saya lebih rendah hati dan tidak terlalu mudah menilai orang lain. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firmannya, kita berdoa dulu. Bapak terima kasih saat ini kami akan merenungkan firmanmu Tuhan sebagaimana engkau ingin sampaikan kepada orang banyak lewat hambamu. Tuhan mari berbicara lah dengan sederhana seperti apa yang hambamu tahu, itu yang akan hamba bagikan. Berkati setiap pendengar, berkati hambamu dan kuduskan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima nasihat kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukuran, berdoa, haleluya, amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada saya terdapat di kitab Matius pasal 18. Kitab Matius pasal 18, saudaraku, dari ayat 1 sampai 5 saja. Judulnya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Ayat 1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak-anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, cerita ini adalah satu kisah di mana satu kali murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus sendiri, tentang siapakah yang terbesar di kerajaan surga? Nah Yesus tahu isi hati mereka, karena ketika mereka sudah besar dan sudah dewasa, dan mereka dapat berpikir begitu banyak tentang firman Tuhan dan kebenarannya, maka murid-murid ini merasa bahwa mereka sudah lebih memiliki surga. Padahal Tuhan Yesus tahu bahwa ketika kita ingin masuk ke surga saja, itu harus sesuai dengan isi hati Tuhan. Itu sebabnya ketika murid-murid Tuhan Yesus ini bertanya, siapakah yang terbesar di antara kami di kerajaan surga? Lalu Yesus mengambil contoh seorang anak kecil, dan Yesus menjawabnya, saudaraku. Yesus berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Wow, luar biasa, saudaraku. Tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa banyak sekali murid-murid Tuhan yang disebut para pelayan-pelayan Tuhan atau para pendeta, saudaraku, gembala-gembala sidang dan juga pemimpin-pemimpin jemaat merasa dirinya sudah paling benar dan mengklaim bahwa mereka dan yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang benar dan mereka pastikan bahwa apa yang mereka ajarkan itu adalah satu jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ternyata ketika kita melihat pengajaran ini, saudaraku, Matius Pasar 18 ini, jauh sekali apa yang dipikirkan oleh para pendeta-pendeta. Terlebih lagi kita lihat sekarang, saudaraku, banyak gereja-gereja malah sekarang menjadi berseteru, menjadi bermusuhan, menjadi tidak dekat, bahkan tidak bersahabat. Karena apa, saudara? Karena adanya perbedaan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang disebut doktrin. Nah, ternyata, saudaraku, lewat pengajaran ini, doktrin tidaklah membawa, doktrin tidaklah menjamin kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa, saudaraku? Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, kalau engkau tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus kasih contoh anak kecil kalau engkau tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini? Nah, ternyata ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, saya teringat, saya teringat dengan masa lalu saya ketika saya masih di sekolah minggu. Dan bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, coba kilas balik. Apakah saudara memang sudah tua atau sudah lanjut usia? Saya percaya kalau saudara masih hidup sampai hari ini, saudara pernah mencicipi yang namanya suasana sekolah minggu. Dan anehnya, saudaraku, saya perhatikan, tidak hanya satu gereja saja, tetapi semua gereja rata-rata ketika mengajarkan firman Tuhan di sekolah minggu, saudaraku, rata-rata semuanya metodenya sama. Terlebih lagi, anak-anak sekolah minggu ini ketika diajarkan tentang firman Tuhan, mereka belum begitu melekat di dalam pikirannya. Tetapi ketika mereka diperkenalkan dengan satu nama, yaitu Yesus, anak-anak sekolah minggu ini semuanya dapat menerimanya. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh seperti anak kecil ini, saudaraku. Karena anak kecil ini, dia hanya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Anak-anak kecil ini yang dia tahu, dia percaya kepada Yesus, dia mengasihi Tuhan Yesus, dan melakukan perintah-perintahnya. Cuman tiga itu saja, saudaraku. Percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan percaya kepada firmannya, kepada perintah-perintahnya. Nah, terlebih lagi, saudara, ketika saya masih sekolah minggu, saya teringat dengan satu pujian yang sering sekali dinyanyikan. Dan ada dua, ada dua pujian yang dekat dengan itu, saudaraku. Herannya, kenapa semua gereja tidak merasa alergi mengajarkan anak-anak sekolah minggu, menyanyikan lagu ini? Saya akan kasih ingat, saudara, lagunya, Kutak Pandang Dari Gereja Mana. Nah, coba, saudaraku, lagunya, Kutak Pandang Dari Gereja Mana. Asal kau berdiri atas firmannya, engkaulah saudara-saudariku, marilah kita bekerja sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, saudaraku, anak-anak kecil sangat suka dengan lagu ini, Kutak Pandang Dari Gereja Mana. Itu sebabnya Tuhan mengambil anak kecil ini, karena anak kecil ini taunya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mematuhi firman-firmannya, bentaati firmannya, dan mengasihi sesama, saudaraku. Nah, anehnya, ketika saya sekarang sudah masuk ke dalam dunia pelayanan, saudaraku, saya melihat banyak sekali sesuatu yang lari dari kenyataan, saudaraku. Banyak pendeta-pendeta, karena dia sudah sekolahnya tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, menganggap dirinya yang paling benar. Dan, ketika dia memahami satu metode pengajaran, saya mau katakan, saya buka saja, saudaraku. ada yang mengajarkan doktrin, atau metode firman Tuhan, yaitu doktrin Trinitas. Ada lagi hamba-hamba Tuhan lain yang percaya, dan kemudian mengajarkan doktrin yang namanya satu Tuhan. Ya, ada yang Trinitas, ada yang one-ness, satu Tuhan, dan juga ada lagi yang namanya Sabelianisme. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa doktrin, tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak mengajarkan doktrin. Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengajarkan kasih, saudaraku. Kasih akan menghancurkan semua doktrin. Tetapi, kalau doktrin yang di atas, kalau doktrin di atas segala-galanya, maka kasih itu tidak akan ada. Ya, kalau kita ketemu dengan orang-orang, kemudian pemahaman kita berbeda, saya Trinitas, lalu orang itu mungkin one-ness, saudaraku, karena kita mengalami suatu perbedaan pemahaman firman, maka saya tidak akan menganggap orang itu, saudaraku, dan sering sekali kita menjadi bermusuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Halo, saya mau katakan kepada saudara-saudaraku yang dengar firman Tuhan pada sore hari ini, saya pun juga ditegur, saudaraku. Kalau kita terlalu membanggakan doktrin kita, kalau kita terlalu mengagung-agungkan doktrin kita, saya pastikan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saya lebih mengutamakan doktrin dari semua pelayanan saya, dan saya tidak pernah mengakui doktrin yang lain selain doktrin yang saya punya, maka saya lah orang yang paling pertama akan masuk ke dalam neraka, saudaraku. Tetapi, kalau saya benar-benar mengasihi Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh mencintai pelayanan Tuhan, saya seharusnya tidak mengutamakan doktrin, saudaraku. Saya tidak boleh mengutamakan pemahaman saya secara teologi, karena itu tidak akan membawa yang namanya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya, yaitu kasih, saudaraku. Karena di atas semua pelayanan Tuhan Yesus, itu yang paling dominan adalah kasih. Saya membaca dari kitab Matthew sampai kitab Johannes, saudaraku, ya di kitab Injil, Yesus tidak mengajarkan doktrin, Yesus tidak mengajarkan pemahaman-pemahaman yang mengkotak-kotakkan murid-muridnya. Yesus sering sekali bahkan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang siapakah dia, kemudian ingin memperkenalkan Bapak yang mengutusnya. Dan murid-muridnya sangat susah untuk memahaminya, padahal Yesus sudah berkata, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku dan kami adalah satu. Nah, terserah saudara, terserah saudara ingin memahaminya seperti apa, dan ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya bukan doktrin yang paling utama, tetapi perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita mengikuti firman Tuhan dan perintah-perintahnya, saudaraku, Tuhan tidak menginginkan, bahkan Tuhan tidak punya rencana sedikitpun untuk menjadikan kita memiliki pemahaman yang akan membuahkan doktrin. Tidak, saudaraku. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan akhirnya, akhirnya saya perhatikan lebih lantang menyuarakan doktrin daripada menyuarakan kebenaran firman Tuhan yaitu kasih. Haleluya. Nah, kemudian, saudaraku, yang paling menyedihkan lagi buat saya, dulu ketika saya sekolah minggu, ada banyak orang tua-orang tua rohani saya, mungkin kalau sekarang masih hidup, mereka sudah sangat tua. Dan mereka begitu mudahnya memberikan Alkitab kepada saya, saudaraku. Dan ketika saya masih sekolah minggu, saya rajin baca firman Tuhan dan saya tidak pernah mengerti apa itu doktrin trinitas oneness sabelianisme atau dan macam-macam yang lain, saudaraku. Yang saya tahu adalah saya membaca firman Tuhan, kemudian roh kudus memimpin saya dan hidup saya diubahkan. Saya berjalan dan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan sampai hari ini saya menjadi seorang pelayan Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika saya bersinggungan dengan banyak hamba Tuhan, saya sedikit sedih, saudaraku. Karena ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang gayanya sama berani membagi-bagikan Alkitab firman Tuhan bahkan ke pelosok-pelosok ke desa-desa membagikan firman Tuhan. Tetapi ketika mereka menghidupi firman Tuhan itu mereka belum lagi nyampe ke titik yang paling tinggi dalam pemahaman firman Tuhan ketika mereka membacanya mereka sudah dibantah dibatalkan dengan pemahaman yang berbeda yaitu doktrin tadi saudaraku. Nah banyak orang-orang seperti saya ini muncul dari daerah-daerah dari desa-desa bukan karena dididik manusia tetapi karena mencintai Tuhan sungguh-sungguh dipimpin roh kudus sungguh-sungguh kemudian kami menghidupinya dan kami melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami dan itu yang akan kami beritakan kepada orang sesuai dengan firman Tuhan kemudian kami saksikan lalu banyak orang-orang percaya dan kemudian menjadi sebuah komunitas saudaraku itu sebabnya saudara matius pasal 18 ini saya mengajak saudara-saudara semuanya para hamba Tuhan untuk merenungkan sejenak bahwa saya pastikan lewat firman ini kalau saudara lebih mengutamakan doktrin saudara dan tidak menganggap orang lain yang mengasihi Tuhan sekalipun tidak sepaham dengan saudara dan saudara tidak menganggap itu benar dan saudara lebih mengakui bahwa saudara yang paling benar saya pastikan dengan firman ini saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga saya bukan menghakimi saudaraku ini firman Tuhan saya baca ulang di ayat 3 lalu berkatalah Tuhan Tuhan Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga haleluya sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku ia menyambut aku saudara-saudaraku ketika kita semakin tinggi pemahaman kita tentang firman Tuhan justru kita harus semakin rendah hati kita lebih menghargai orang lain karena mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus kalau tentang pemahaman tritunggal atau one nest itu nanti Tuhan akan menyingkapkan kepada setiap kita masing-masing tidak ada gunanya kita mengklaim bahwa kita paling benar bahkan kita sudah menyesat-nyesatkan orang ya memalsu-malsukan orang ya akhirnya saling tuduh saling ribut kemudian gereja tidak bisa bersatu apa gunanya kalau pendeta-pendeta membuat satu acara akbar doa bagi bangsa dan negara doa bagi gereja-gereja agar gereja-gereja bersatu tetapi kalau memang doktrin yang lebih dijunjung tinggi tidak akan bisa bersatu saudaraku karena pemahaman orang berbeda ketika membaca firman Tuhan ini lalu dari anak kecil pun ketika membaca firman Tuhan tidak langsung belajar teologi seperti orang-orang yang ada di sekolahan atau di kuliah karena mereka murni dipimpin sama roh kudus saudaraku lalu ketika mereka dewasa mereka percaya betul apa yang mereka pahami jadi kalaupun terjadi perbedaan saya berharap saudaraku lihat firman Tuhan ini janganlah menjadi sebuah permusuhan tapi terimalah mereka dengan rendah hati karena kita sama-sama anak-anak kerajaan Allah ku tak pandang kau dari gereja mana asalkan kau berdiri atas firmannya haleluya nah satu lagi saudaraku tidak jauh dari matius pasal 18 matius pasal 19 saudaraku ayat 13 sampai 15 saya akan baca buat saudara Yesus memberkati anak-anak tidak jauh pasal 18 dan pasal 19 ternyata murid-murid Tuhan ini perlu dikasih pengajaran yang khusus dan tidak terlalu berat di hadapan Tuhan Yesus untuk membuat mata mereka celik cukup dengan seorang anak kecil saja saudaraku ayat 13 judulnya Yesus memberkati anak-anak lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu tetapi Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ haleluya dua kali murid-murid Tuhan Yesus ditegur sama Tuhan Yesus karena murid-murid Tuhan Yesus menganggap bahwa anak-anak kecil ini tidak memiliki kontribusi kepada pelayanannya ternyata anak-anak kecil ini menjadi satu pengajaran yang sangat besar bagi murid-murid Tuhan Yesus karena mereka menganggap bahwa mereka pemilik surga ternyata di hadapan Tuhan kau harus belajar dari anak kecil ini karena anak kecil ini sifatnya jujur tulus dan setia kepada Tuhan tidak banyak neko-neko tidak banyak politik tidak banyak intrik tidak banyak siasat saudaraku yang ada di dalam anak kecil ini adalah mengagumi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah mereka mengagumi Tuhan Yesus yang selalu menolong orang-orang susah mengagumi Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang lemah saudaraku dan anak-anak kecil ini tidak pernah ada di dalam pikirannya perbedaan yang membuat pemisahan tetapi sekali lagi saudaraku kita belajar dari lagu sekolah minggu ku tak pandang kau dari gereja mana asalkan kau berdiri atas firmannya nah sekali lagi saudaraku ini pesan Tuhan ketika saudara mendengarkan ini saya berdoa kira-kiranya hatimu dilembutkan sama Tuhan jangan sampai ketika masamu tiba dan engkau mengeraskan hati dan engkau menganggap bahwa engkau yang paling benar karena engkau memegang dan menghidupi prinsip satu doktrin dan engkau tidak mengakui iman orang lain yang mungkin tidak sama pemahaman doktrinnya kepadamu saya pastikan saudaraku firman ini akan menjadi teguran bagimu sekali lagi saudaraku kiranya roh kudus menjamah hati kita semuanya agar kita boleh bersatu dan diberkati oleh Tuhan shalom Tuhan Yesus memberkati amin